Ya sudah jelas pasti banyak orang yang telah menggunakan layanan dari Facebook group salah satunya yaitu WhatsApp dimana aplikasi WhatsApp ini telah membantu dalam melakukan pekerjaan di masa pandemi yang sedang kita rasakan penggunaan media sosial WhatsApp ini juga membantu sebagai alat komunikasi dalam melakukan pekerjaan dimana mudah digunakan dan cukup digandungi oleh berbagai umur jadi sudah pasti tumbuhnya layanan tersebut mengganggu dan meresahkan banyak keluarga dunia pada hari Senin kemarin layanan dari Facebook group Sempeton mungkin cukup berdampak bagi masyarakat sebagai contoh kecilnya mungkin memiliki usaha online shop yang cukup terkendala ketika ingin memberikan balasan kepada customer dan juga pandangan saya terkait harta ataupun saham dari Zuckerberg yang turun bukanlah persoalan yang perlu dibesar-besarkan sehingga dapat mengesampingkan persoalan utamanya yaitu tumbangnya layanan-layanan dari Facebook group seperti WhatsApp, Instagram, Facebook itu sendiri karena saya juga yakin sebagian besar masyarakat tidak begitu peduli terkait permasalahan harta Zuckerberg yang anjlok cukup disayangkan sih dalam waktu sekitar 6-8 jam saja harta dari pemilik layanan Facebook group itu menurun sekitar 85 triliun lebih dan diikuti dengan anjloknya saham juga yang mencapai 5% itu menurut saya cukup disayangkan jadi banyaknya pengguna layanan Facebook group meskipun ada masalah tersebut tidak akan membuat banyak pengguna yang menghentikan penggunaannya terhadap beberapa aplikasi seperti Instagram maupun WhatsApp karena dirasa aplikasi tersebut sudah menjadi wadah yang cocok untuk setiap orang dalam berkomunikasi bersosialisasi hingga bekerja dari antar kota hingga negara lain dimana kita ketahui saat ini sedang mengalami masa pandemi untuk penurunan angka pengguna layanan dari Facebook group itu mungkin tidak terlalu signifikan karena masyarakat banyak yang menggunakan ketiga aplikasi tersebut selamat menikmati